Keinformasi lain, dua orang tewas akibat dua mobil pick-up bertabrakan di Jalan Raya Bandung-Garut, Sumedang, Jawa Barat. Saksi menyebutkan kecelakaan terjadi setelah sopir salah satu kendaraan mencoba untuk menghindari seorang penyeberang jalan. Dan sedangkan di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, akibat sopir menghindari pemotor yang menerobos lampu merah, sebuah minibus menabrak trotoar dan terkuling. Kecelakaan minibus yang dikemudikan seorang warga asing ini terjadi di Jalan Prapanca, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selasa dini hari. Saksi menyebut kecelakaan terjadi setelah pengemudi mobil menghindari pengendara sepeda motor yang menerobos lampu merah dari arah Kemang menuju Blok M. Ia lalu banting setir sehingga mobil menabrak trotoar dan terkuling. Warga yang menolong pengemudi mobil pun menduga ia dalam kondisi mabuk miras. Di Sumedang, Jawa Barat, dua orang tewas akibat tabrakan dua mobil pikap di Jalan Raya Bandung, Garut, pada selasa. Saksi menyatakan perisiwa bermula saat sebuah mobil pikap melaju kencang dari Bandung menuju Garut. Ketika melintas di depan sebuah pabrik, sopir mencoba menghindari seorang penyeberang jalan. Mobil lalu oleng dan menabrak pembatas jalan serta pohon. Laju kendaraan terhenti setelah menabrak pikap lain yang datang dari arah berlawanan. Sopir dan penumpang tewas akibat terjepit badan mobil. Peristiwa ini pun sempat membuat kemacetan. Inilah kondisi minibus milik seorang warga kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo, yang rusak parah akibat dihantam truk di Jalan Raya Prambon, Senin sore. Dari pemeriksaan polisi, kecelakaan bermula saat truk yang dikemudikan seorang warga Mojokerto mengalami pecah ban. Akibatnya, laju kendaraan tidak dapat dikendalikan, ditambah jalanan licin karena diguyur hujan. Akhirnya, truk menabrak kendaraan dari arah berlawanan. Warga mengevakuasi pengemudi dan tiga orang lain dari dalam minibus. Dan tidak hanya itu, ada dua sepeda motor lain yang berbenturan dengan truk. Belapan korban mengalami luka ringan dirawat di rumah sakit Anwar Medika Balongbendo, Sidoarjo. Tim Liputan, CNN Indonesia